Menarik dari kejadian melaporan adik kita, adik Syarifah, dan memang sempat dihebohkan. Pada itu, JNKB dan Pindasar Tidi Jambi menyampaikan beberapa hal terkait dengan hal ini. Sehubungan dengan pemerintahan ini berkaitan dengan teman kami, Jaksa Muhammad Kempah, Pemerintah Putra, SAAH, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Jambi, di mana beliau sebagai pihak yang melaporkan siswa S.P. Negeri 1 Jambi, adik Syarifah, Pemerintah Kota Jambi terkait dengan permasalahan di pemerintah Kota Jambi. Maka beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, bahwa Saudara Muhammad Kempah, Pemerintah Putra, SAAH, sejak tanggal 3 Februari 2023 telah dilanjutkan pemerintah Kota Jambi. Dan, karena telah dilanjutkan, kemudian telah diperhentikan dari Jabatan Nesemula sebagai Kepala Seksi Pertataan dan Pertahusan Negara pada Kedaksa Negeri Jambi berdasarkan keputusan Jaksa Agung tanggal 6 Februari 2023. Perlu kami jelaskan bahwa, indahkan Saudara Muhammad Kempah, Pemerintah Putra, sebagai pihak yang melaporkan siswa S.P. Negeri 1 Jambi, Kepolda Jambi, ini dilakukan sebagai Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Jambi. Dan, sejak Saudara Muhammad Kempah, Pemerintah Putra, dilakukan sebagai Kepala Bagian Hukum, maka semua pelaksanaan tugas dan tugas-tugas yang bersatukan tidak lagi dalam kapasitas sebagai Jaksa, melainkan sebagai Kepala Bagian Hukum yang bertanggung jawab kepada Wali Kota Jambi. Nah, jika demikian, maka perlu kami tegaskan kita akan dari Saudara Muhammad Kempah, awalnya Wali Kutra, tingkat Pemuda, sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan kejaksaan, jadi secara kejelasan. Termasuk sebenarnya pembinaan, 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 karena sudah berada di Pemerintah Kota Jambi, sehingga itu yang menjadi wilayah pembinaan dan pembinaan dari Pemerintah Kota Jambi. Maka, semuanya dengan hal tersebut, kami meminta pada atau mengkaitkan tindakan yang bersantukan dengan kejaksaan di Indonesia. Namun demikian, teman-teman media yang kami lakukan, kami terus melakukan upaya langkah-langkah mediasi antara pelaku dengan pemerintah kota Jambi. Harapan kita tentu tidak ada lagi kegirian seperti ini di masa yang akan datang, dan ini menjadi pembelajaran buah. Maka, ini yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan sekali lagi.